Ya baik, kita beralih ke Palembang, Sumatera Selatan. Pemirsa satu keluarga menjadi korban penyerangan disertai pembacokan yang dilakukan segerombolan orang tak dikenal. Atas kejadian ini, korban yang terdiri dari ayah dan anak kini dirawat di Rumah Sakit Caritas, Palembang. Misda, salah satu anggota keluarga korban pembacokan warga Jalan Sultan Mansyur, Lorong Kemang, Kecamatan Ilir Barat, 2 Palembang, mendatangi sentral pelayanan kepolisian terpadu di Polresta Palembang untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh ayah dan adiknya itu. Di hadapan petugas, Misda menceritakan saat rumahnya tiba-tiba didatangi oleh sekitar 15 pelaku yang membawa senjata dan menggedor rumahnya. Pelaku dengan membabi buta menyerang dengan tombak dan senjata tajam. Beruntung, Misda masih bisa melarikan diri untuk meminta bantuan warga. Sementara ayah dan adiknya harus melarikan diri ke rumah sakit akibat dianyiaya pelaku. Usai menerima laporan korban, pihak kepolisian Polresta Palembang pun langsung melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Muhammad David, MNC Media, Palembang, Sumatera Utara